Aksi pengecaman terhadap pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid di Garutubara Pawangtulalu terus terjadi. Kali ini ribuan massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi bela Tauhid dengan Long March dari Meskiteraya Medan menuju Mapolda, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan untuk mengecam perbuatan Oknum Banser yang membakar bendera bertulis kalimat Tauhid dengan alasan merupakan bendera dari Hispid Tahir Indonesia, organisasi yang sudah diguarkan oleh pemerintah. Dalam orasinya massa aksi berdali bahwa bendera yang dibakar bukanlah bendera HTI dan meminta pemerintah untuk pegas menangani kasus tersebut. Selain melakukan aksi di Mapolda, Sumut, ribuan massa ini juga melaporkan kasus pembakaran bendera tersebut ke Mapolda, Sumut. Kami mewakili Umat Islam Sumatera Utara melaporkan ke Polda ini terkait dengan pembakaran bendera yang memutuskan kalimat Tauhid, La'ilaihullah Muhammad Rasulullah oleh Banser di Garut. Kita melaporkan agar Oknum Banser yang melakukan pembakaran itu bisa ditangkap oleh polisi. Atau kemarin kita tahu polisi membebaskannya, kita anggap polisi kita anggap tidak profesional dengan membebaskan dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya kita melaporkan untuk ditangkap di proses kinerian hukum yang berlaku karena kita menganggap itu adalah penistahan terhadap agama Islam. Kalimat Tauhid dalam konsepsi ke Islam adalah kalimat tertinggi dalam konsepsi ke Islam, sakal yang paling tinggi. Ini tidak bisa dipermainkan. Itu yang pertama kita membuat laporan akan dianggap. Sementara aksi ini, tuntutannya ada selain melaporkan juga lainnya Banser dibubarkan karena dianggap telah meresahkan mati Islam yang banyak jadi selamat. Itulah yang kami lakukan. Sementara itu Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto mengatakan menerima apa yang menjadi pelaporan dari masa aksi. Karena kejadian tersebut bukan di Sumatera Utara sehingga tidak bisa berbuat banyak. Namun laporan akan tetap diterima dan disampaikan kepada wilayah hukum yang bersangkutan. Kita mencapai pendapatkan boleh dicapai oleh undang-undang dalam bila mereka melaksanakannya dengan penting. Masalah apa yang disampaikan sebagai tuntutan mereka wajar kalau orang menuntut apa yang menjadi persepsi dan perangkat mereka. Namun semua itu kan sebenarnya di tangan penyidik. Nah sementara yang menyirik dengan kita bahwa apa yang sudah disampaikan oleh penyidik pada Polda Jawa Barat dan Bapak-Bapak-Nestin yang beberapa waktu yang lalu melaksanakan rilis hasil penyidikan. Bahwa kejadian pada saat hari santri nasional pada tengah-tengah yang lalu diawali dari kegiatan perayaan peringatan hari santri nasional yang dikelar oleh para santri dari Polda. Di mana pada saat itu sudah ada ketentuan-ketentuan persyaratan yang disyaratkan kalau yang dapat kita penjelasan itu bahwa gak boleh bawa bendera yang lain kecuali dengan rambut dan lain sebagainya. Kemudian ada seseorang yang menggunakan dan membawa atribut bendera yang mencukai ANUHC itu. Kemudian oleh orang-orang yang berceragam, banyak-banyak mengamankan dan kemudian membangun. Nah kita sebenarnya tidak dalam kapasitasnya ini. Kami yang melihat benar-benar bahwa ternyata tidak ada mestriannya tidak cukup dan lain sebagainya itu adalah kemudian akut ini. Oleh karena itu ya mereka mengajukan keberatan kita terima. Kita jelaskan tadi kepada mereka bahwa yang dibakar adalah bendera-bendera yang menyerupai bendera hati. Masalah mereka keberatan dengan kalimat tahun yang didalamnya. Selain melaporkan tindakan tersebut, ribuan masa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera membubarkan bansar. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi jika kasus dan tuntutan mereka tidak dipenuhi. Salamu Nasution dan Hardinal Simare-Mare, Sumut TV